Udah semua belum kal guys? Oke, langsung aja ya guys ya Mungkin kalian udah ada yang meeting tadi Udah ada yang bicarakan Tapi sebelum itu gue mau mewakili Rio sama Morris ya Dan mewakili diri gue sendiri tentunya temen-temen semua Sekali lagi terima kasih yang udah Udah selalu ngeramein Discord Motion e-mail Cuma mungkin gue mau sharing sedikit Sekalian curhat ya guys ya Jadi temen-temen semua Champion disini mungkin ngeliat Gue atau Rio atau Morris gak gerak gitu Bahkan gue keliatan gak ngelakuin apa-apa di Instagram Seperti tidak terjadi apa-apa gitu Yang kalian pikir salah sekali guys Sepedulinya itu aku Rio dan Morris dan semua Agnes pun juga ya jadi Kita semua sangat-sangat peduli dan kita-kita sangat bergerak Untuk buat balikin Discord ini Jadi kalau kalian ngeliat aku di IG Kayak gak terjadi apa-apa Di Youtube juga masih bisa mode bocil Enggak guys Ini adalah sakit hati terbesarku Selama aku berkarir Lima tahun ya di industri ini temen-temen semua Dikit cerita gue curhat lagi Kemarin itu gue ke club sendirian Gue ke club sendirian Gue buka botol sendirian Sampai gue habisin tiga perempat Saking stressnya gue Stress itu dan sesakit hati itu Gue sama Discord ini temen-temen Karena yang kalian tahu mungkin Sudah kalian dengar juga Service mereka itu Brengsek sekali ya Setelah apa yang udah kita bikin di Discord Sampai 600 ribu member Terus Boosternya itu Tanya Rio Booster itu gak ada duit Sama sekali ke kita Ini pure buat community Ini pure kalau gue pribadi Ini pure buat legacy Windaba Sudara gitu Sebelum gue mungkin Suatu saat pensiun Kita udah bikin 600 ribu member Kita udah bikin Aplikasi Discord ini Sampai Didatengin orang sebanyak itu Belum lagi booster-booster member Mereka semua yang dapet duit Dan treatment mereka itu Kita itu begini Bahkan kita mau Cari info buat Siapa yang Nge-stride kita itu aja Gak dikasih-kasih Kayak Sampah banget lah gitu Motion image gitu Begitu ya guys ya Jadi itu sedikit curhat aja Gue Gue dan Rio itu udah bergerak sekali Dan bahkan kita udah Contact orang-orang yang Kita rasa itu udah punya Power buat ngebantu ini Kayak orang-orang MNC Orang-orang Orang-orang RCTI Orang-orang Pokoknya orang-orang yang berhubungan Dengan Apa Apa Yang terkait strike kemarin ya Yang udah pasti RCTI Kalau gak MNC Kita ada jalur kesitu Tapi Kita gak bisa bergerak Kalau Discordnya Tidak kasih info jelas gitu Terus sekali lagi teman-teman semua Aku pengen bilang ke kalian Kita sangat bergerak Walaupun kesedihan Dan stress ini Gue gak tunjukin Gue Ryo Gak tunjukin Di sosial media Apalagi gue ya Gue bicara Gue nih Karena kan Gue yang selama ini Promo-promonya gila-gilaan kan Discord ini Itu Kita sangat-sangat Sudah bergerak Tapi memang nihil hasilnya Teman-teman ya Tapi memang gue berusaha Buat Tidak menunjukkan itu Di sosial media Begitu Itu gue pengen klarifikasi Satu ke teman-teman semua Kalau aku dan Ryo udah gerak banget Itu satu ya Jadi Yang kedua Ada aku di titik Di titik menyerah guys ya Saking sakit hatinya Aku sama discord ini Ada di titik aku menyerah gitu Menyerah dalam arti Ini kita harus buka-bukaan disini ya Morris ini orang yang kubayar selama ini Untuk jadi teknikal support di discord ini Menyerah dalam arti adalah Menyerah udah banyak keluar uang Menyerah udah Promo-promo mati-matian di discord Tiap gue main game gitu Sampai di kata-katain di facebook Ini kan Kalian tau lah Pasti gue di kata-katain mulu Gara-gara orang-orang facebook Gara-gara discord mulu Banyak lah pengorbanan yang gue lakuin Buat discord ini Sampai 660 ribu member guys Dan gue sudah ada sempat di titik menyerah gitu Menyerah dalam arti gue pengen tinggalin semua ini Discord ini Gue tetap sayang sama kalian semua Dan gue tetap berterima kasih sama temen-temen champion disini Yang udah ngeramein semua Semua community ya Tapi ada Dan gue merasa udah gak berdaya lagi gitu Menyerah gue bukan karena gue gak sayang sama kalian Menyerah gue karena sedendam itu dan sebenci itu gue sama discord Itu Itu nomor 2 Surhatan gue ya Nomor 3 Terlepas dari gue Sampai stress Mabok-mabok tuh sendirian Gue sempat berantem sama Agnes juga Gara-gara discord ini Kita sampai Berdiskusi dan berdebat panjang Gue ada di titik menyerah juga Udah mau ninggalin ini semua Sekali lagi Karena gue bukan tidak sayang kalian Dan komunitas ini Gue kesel gitu Kalau gue ulang lagi dari awal Gue ulang lagi dari awal Gue akan Ngasih makan ego Orang-orang discord ini gitu Begitu sih guys Sekali lagi gue gak mau nyalain siapa-siapa Gara-gara ke band itu Itu pure salah gue Gue gak akan nyalain Iza Atau orang-orang yang nobar disini Pure itu kesalahan gue Karena semua nobar-nobar itu kan Atas perintah gue juga Dan gue yang promosin juga di instagram Karena gue mungkin terlalu greedy temen-temen ya Gue merasa nobar-nobar bola itu cepet banget nama membernya Dan ya gue kemakan greedy juga Kali lagi greedy bukan karena duit ya Gak ada duit sama sekali kita terima Kita yang ngurus ini discord gue Atau Rio ya Kalau Maurice kan memang ada Memang kita gaji ya Tapi gue sama Rio sama sekali gak terima duit Nah gue greedynya adalah ya itu Ya Ambisi gue sekarang udah lebih ke legacy Akan jadi kebanggaan gue Atau mungkin Rio kalau discord ini sampai 1 juta Gue greedynya disitu Temen-temen semua Jadi gue gak mau nyalain siapa-siapa ya Mau yang nobar horror Iza juga yang sering nobar bola Dan temen-temen lainnya yang suka nobar gitu Jadi ada sedikit cerita Kita udah tau gimana itu cara kerjanya Tapi itu agak jadi cerita yang panjang Jadi lain kali aja Tapi memang ada hubungannya sama nobar Intinya nobar lalu jadi terlalu rame Ada detection bot lah Namanya DMCA yang ngedetect itu Sampai saya meneliti itu gue guys Gue teliti baik-baik Apa yang terjadi Kenapa bisa keban Dan buat info aja buat kalian Yang ngeban itu sebenarnya bot Yang ngeban itu bot Bot DMCA nya itu Gue udah cukup yakin ya Tapi kemarahan gue adalah Discord nya ini acu-tacu banget ya Oke kita balik lagi poin ketiga temen-temen Poin ketiga ini gue ada di titik nyerah Tapi somehow gue ngeliat kalian masih semangat gitu Spirit kalian ini yang bikin gue Pengen bangkit lagi gitu Buat Buat Kita Reborn Kita balik lagi gitu Kita promosin lagi Discord ini Itu sih Jadi gue berterima kasih juga sama kalian Karena semangat ini pun bangkit Dari kalian yang masih semangat gitu Kalian yang masih semangat Mau bangkitin Discord ini Bahkan gue tinggal aja sama Rio Tinggal Ini udah berapa? 18 ribu member lagi temen-temen ya Terikit cerita Gue ada usaha juga Namanya Wingda Top Up Itu sempet keban 3 kali Pertama 80 ribu followers Kedua 30 ribu followers Gue gak tau kenapa itu Kalau itu gue gak tau kenapa Dan sekarang sudah sampai 90 ribu lagi Dengan Strategi yang gue Amat tim gue lakukan gitu Yang which mean adalah Berapa pun terpuruknya Discord ini Sekarang Gara-gara semangat kalian semua Entah kenapa Gue Jadi semangat lagi Buat kita bangun ini Kembali gitu bersama Ya mungkin kita gak akan dapat Angka 600 ribu itu Tapi gue yakin Buat jadi nomor 1 lagi Bisa sih Karena nomor 1 sekarang Akademi Crypto ya 300 ribu Begitu Dan gue punya mindset Namanya Gue udah sering cerita ya Ke kalian ya Warrior temen-temen Warrior itu adalah mindset Yang selalu gue tanemin Dan gue Bangga-banggain ke Orang-orang yang gue kenal dekat Agnes Anak-anak Jaya Dimana mindset warrior itu Gak pernah nyerah Pantang mundur Udah di Campakan sedemikian rupa Mereka di Discord Tapi Tetap bisa bangkit lagi Dan kita udah gak berharap Yang 600 ribu itu Balik lagi Tapi Kalau emang balik lagi Ya syukur Puji Tuhan Alhamdulillah Ya Discord kita jadi dua Gitu So yang Gue pengen sampaikan Ke kalian adalah Gue cukup semangat Karena kalian semangat Gue cukup semangat Buat bangkit lagi Buat Discord ini Gitu Karena gue yakin Mindset warrior itu juga Ada di 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 benak kepala kalian Dan terima kasih buat itu Terima kasih buat Tetap bergerak Walaupun mungkin Gue sama Rio Sama Morris Gak gerak lagi We really appreciate that We really appreciate you guys For that Gitu Itu sih dari gue Itu sekedar curhat aja ya Curhat aja temen-temen Gue pengen Orang-orang Kepercayaan gue tau semua Karena viewer Gue gak biarkan mereka tau Kalian liat sendiri kan guys Semenjak ke band itu Gue masih ada sempet live Di channel utama Dengan gaya bocil gue guys Itu menyiksa sekali guys Itu bener-bener Nyiksa banget Saat mood gue lagi hancur gitu Gue harus tetap profesional Di channel utama Itu Itu menyiksa banget Tapi ya Ya begitulah dunia Gue harus tetap profesional Di channel utama Gue berusaha buat Gak banyak orang tau Kesedihan dan Patah hati gue Dan kekecewaan gue Cuma Agnes yang tau Rio tau Morris mungkin tau Dari baca chat doang Dan sekarang kalian semua tau guys Sesakit hati itu gue Sama Discord ini guys Dan sesakit hati Dan seterpuruk Dan sejatuh itu gue Tapi gue Pengen merasa Bukan pengen merasa Merasa pengen bangkit lagi Bangkit lagi ya Karena kalian juga Karena kalian semangat Gitu guys ya Itu sih curhatan gue Terima kasih sudah mendengarkan Jadi kalian udah tau Gue sedih banget cuy Gue sedih banget Dan gue bener-bener kecewa Sama perlakuan Discord Sama kita ya Tapi gue memutuskan Untuk bangkit lagi Itu sih temen-temen Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton